Season 267, Menduduki Penguasa Tangkinger berkata, sejauh yang saya tahu, upacara selir ini diadakan secara khusus oleh Tuan Raka Mata Air Dingin untuk wanita ini. Huh. Tangkong berkata dengan tidak setuju, Tuan Raka Musim Semi Dingin pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Dia hanya seorang wanita, seberapa cantik dia baginya untuk memobilisasi begitu banyak orang. Mendengar ini, ekspresi Tangking menjadi sedikit rumit dan dia terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, kecantikan selir penjara ini memang cukup untuk menyebabkan kejatuhan sebuah kota dan negara bagian. Jika saya seorang pria, saya mungkin akan terpesona olehnya dan bahkan melakukan segalanya untuknya. Evaluasi ini terlalu tinggi. Jika itu berasal dari orang lain, Tangkong akan ragu. Namun, Tangking R adalah putrinya. Selain itu, Tangking R adalah kecantikan kelas 1. Dalam aspek ini, dia pasti tega membandingkan. Tetapi di depan selir neraka ini, Tangking R harus mengakui bahwa dia lebih rendah. Tangking R berkata lagi, Saya mendengar bahwa ketika selir neraka ini lahir dari mata air neraka yang dingin, ratusan bunga yang tumbuh di samping mata air yang dingin semuanya menghindarinya, merasa malu akan inferioritas mereka. Apakah itu berlebihan? Tangkong terkejut. Dia telah hidup selama 800 ribu tahun dan sudah sangat tenang dalam aspek ini. Pada saat ini, mendengar berbagai legenda tentang selir neraka ini, dia juga merasa sedikit penasaran. Tangking R menganggup dan berkata, dikatakan bahwa Tuan Neraka Mata Air Dingin memperlakukannya dengan sangat baik dan telah mengejarnya selama ribuan tahun. Selir neraka ini selalu tidak mau dan Tuan Neraka Mata Air Dingin tidak pernah melewati batas. Tetapi untuk beberapa alasan, beberapa waktu lalu, Tuan Neraka Mata Air Dingin tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan memilih seorang selir. Mungkin selir neraka ini tersentuh oleh ketulusan Tuan Neraka Mata Air Dingin. Mata Tangking R berbalik dan melihat tubuh utama Wu Dao di sampingnya. Tubuh utama Wu Dao tidak berbicara. Dia melihat kekejauhan dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mendengar percakapan antara Tangking R dan selir neraka Mata Air Dingin, tubuh utama Wu Dao tidak bisa tidak memikirkan seorang teman lama. Teman lama ini memiliki masa lalu yang tak terlupakan bersamanya di darat Antian Huang. Teman lama ini bahkan telah menyelamatkan hidupnya. Putri Yu Fei dari Kekaisaran Kian Besar. Tentu saja, Wu Dao tahu bahwa selir penjara yang disebutkan Tangking adalah penjara neraka. Tidak mungkin baginya untuk menjadi orang yang sama dengan Putri Yu Fei. Namun, mereka berdua saling menyapa dengan cara yang sama, dan mereka berdua adalah kecantikan yang tiada taranya. Dia tidak bisa tidak memikirkan teman lama ini dan beberapa peristiwa masa lalu. Putri Yu Fei juga telah mengalami kesengsaraan dan naik ke darat Antian Huang saat itu. Meskipun Wu Dao sendiri tidak muncul, dia telah memperhatikan seluruh proses kesengsaraan. Untungnya, itu lebih menakutkan daripada berbahaya. Selama bertahun-tahun, tubuh utama Wu Dao hanya berhasil menemukan Yan Bei Chen, Ming Zhen, Iblis Ji dan Momo dari beberapa teman lamanya yang telah naik. Tidak ada kabar dari yang lain. Araki Takeshi sama. Tangkong berbisik, jika kita pergi sekarang, kita masih bisa melakukannya. Berita tentang pertempuran di Northridge belum sampai ke ibu kota. Tangkong melihat bahwa Dewa Wu Dao telah diam selama ini, jadi dia berpikir bahwa Wu Dao merasa menyesal setelah melihat kekuatan sebenarnya dari kota Mata Air Dingin. Ayo pergi ke Istana Kaisar Mata Air Dingin. Tubuh utama Wu Dao mengesampingkan beberapa kekhawatiran masa lalunya dan berkata, Meskipun sudah bertahun-tahun sejak ada ahli ranah kaisar di penjara Mata Air Dingin, Istana Tuan Raka Mata Air Dingin masih mempertahankan gelar sebelumnya. Kita masih pergi. Tangkong meratap dalam hati dengan putus asa. Jantung Tangkinger berdetak kencang saat dia tiba-tiba berkata, Ayah, Senior Arakita Takeshi, ini mungkin kesempatan langka bagi kita untuk menghadiri upacara pemilihan permaisuri. Hmm, Mata Tangkong berbinar dan dia langsung mengerti. Upacara pemilihan permaisuri kali ini sangat besar. Setiap ahli dengan sedikit status atau reputasi di kota Mata Air Dingin akan menuju ke Istana Kaisar Mata Air Dingin untuk menghadiri upacara tersebut. Adapun penjaga Istana Kaisar Mata Air Dingin, mereka juga akan menaruh perhatian mereka pada upacara pemilihan permaisuri. Dengan begitu, pasukan yang menjaga formasi teleportasi pasti akan mengendur, memberi mereka kesempatan untuk memanfaatkannya. Tangkinger melanjutkan, Namun, lokasi formasi teleportasi berada di area Inti Istana Kaisar Mata Air Dingin. Itu tidak akan terlalu jauh dari upacara pemilihan permaisuri. Jika kita mendapat kesempatan, kita harus bertindak cepat dan mengaktifkan formasi teleportasi segera untuk meninggalkan penjara Mata Air Dingin. Tidak boleh ada penundaan di antaranya. Jika kita menunggu para ahli di Istana Kaisar Mata Air Dingin bereaksi, kita akan mati. Tangkong mengangguk saat secerca harapan menyala kembali di matanya. Tidak peduli apa, rencana Tangkinger setidaknya jauh lebih aman daripada menerobos masuk ke Istana Kaisar Mata Air Dingin. Jika operasi berjalan lancar, mereka bertiga akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tuan Arakitakesi, bagaimana menurutmu? Tangkong berbalik dan bertanya. Kita lihat saja nanti. Tubuh utama Udao dengan santai menjawab dan terus bergerak ke arah Istana Kaisar Mata Air Dingin. Mereka bertiga bergerak maju dan tiba di Istana Kaisar Mata Air Dingin dalam waktu singkat. Di daerah lain di kota Mata Air Dingin, seseorang bisa terbang, tetapi di Istana Kaisar Mata Air Dingin, kecuali Tuan Raka Mata Air Dingin, semua makhluk hidup lainnya harus turun ke tanah. Melihat gerbang istana di depannya, Tangkong mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, Tuan Arakitakesi, jika kita memasuki Istana Kaisar Mata Air Dingin, tidak akan ada jalan keluar. Kamu. Sebelum dia selesai berbicara, tubuh utama Udao sudah masuk ke istana. Tangkong tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan mengikuti. Tubuh utama Udao adalah penyelamatnya. Tanpa tubuh utama Udao, klan Tang Punggung Utara, termasuk dia, akan dimusnahkan. Bahkan jika itu adalah gunung pisau, lautan api, atau jurang maut, dia harus mengikuti tubuh utama Udao di dalam. Tidak lama setelah memasuki istana, tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang. Kakak Tang. Mendengar suara ini, hati Tangkong bergetar, dan dia hanya bisa berhenti dan melihat ke belakang. Tidak jauh, ada ratusan pembangkit tenaga listrik Raja Neraka berjalan ke arah ini. Pemimpin memiliki aura menakutkan, ekspresi bermartabat, dan mata seperti obor. Fitur wajahnya terlihat agak mirip dengan Tuan Muda Hutan Selatan yang sudah meninggal. Ketika Tangkinger melihat orang yang mendekat, ekspresinya berubah. Ketika Tangkong berbalik, ekspresinya sudah kembali normal. Sambil tersenyum, dia menyapa dengan tangan ditangkupkan, Saudara Sentu, bagaimana kabarmu? Kelompok orang ini berasal dari Hutan Selatan. Pemimpinnya adalah Raja Hutan Selatan, Sentu Lang. Sentu Lang mendekat dan berkata, hari ini adalah pesta ulang tahun ke-800 ribu Brotertang. Jika bukan karena upacara selir Cold Spring Hell Overlord, saya akan pergi untuk memberi selamat kepada Brotertang secara pribadi. Tidak apa-apa. Ekspresi Tangkong tenang saat dia melambaikan tangannya, dibandingkan dengan upacara selir Tuan Neraka, perjamuan ulang tahunku bukanlah apa-apa. Sentu Lang tersenyum dan berkata, saya pikir Saudara Tang akan fokus pada perjamuan ulang tahun di Punggungan Utara. Saya tidak berharap Saudara Tang juga datang ke upacara selir Tuan Neraka. Benar, Ying-er seharusnya sudah tiba di Northern Ridge. Kenapa dia tidak ikut dengan kalian berdua kali ini? Saat menyebut Sentu Ying, ekspresi Tangking sedikit berubah. Dia merasa bersalah, dan tatapannya agak mengelak, tidak berani menatap Sentu Lang. Sentu Ying telah dibunuh oleh tubuh utama Wu Dao, dan tubuh dan jiwanya dihancurkan. Bagaimana dia bisa ikut dengan mereka? Tangkong berkata, keponakan Sentu Ying memang tidak buruk. Hanya saja kedua anak itu memiliki konflik kecil, jadi dia pergi dengan Raja Neraka asal selatan daripada kita. Pada saat ini, ketenangan dan kelihayan Tangkong bisa dilihat. Menghadapi pertanyaan Sentu Lang, ekspresi Tangkong tenang tanpa kelainan apapun, seolah-olah dia tidak tahu bahwa Sentu Ying sudah meninggal. Bahkan kebohongannya tanpa cacat, seolah-olah dia sudah lama bersiap untuk itu. Tidak hanya itu, kata-kata Tangkong barusan juga membantu Tangking untuk menebus kekurangan yang baru saja dia ungkapkan. Bab 2662 Sentulang secara alami menyadari ketidaknormalan Tangking, dan kepanikan melintas di wajahnya. Dia masih diam-diam berspekulasi, tetapi setelah mendengar penjelasan Tangkong, dia menyadari dan tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata, konflik kecil di antara anak muda bisa diselesaikan. Siapa ini? Tatapan Sentulang berbalik dan mendarat di tubuh utama Wudau. Setelah esens Marsial Grotto Heaven melahap sejumlah besar kekuatan dua surga dari pembangkit tenaga listrik Northridge Helking, ia tidak lagi memiliki aura dunia kelas menengah. Namun, tubuh utama Wudau tampak sedikit aneh. Dia mengenakan topeng perak yang hanya memperlihatkan sepasang mata yang dalam, membuatnya terlihat agak misterius. Ini adalah rekan taois yang baru saja saya temui. Tangkong berkata dengan ambigu, lalu mengganti topik pembicaraan dan mengobrol dengannya sebentar. Setelah beberapa saat, Sentulang berkata, upacara selir akan segera dimulai. Mari kita masuk ke istana bersama-sama. Saudara Sentu, silakan. Saya memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan, jadi saya harus menunggu sebentar. Tangkong ingin mengambil keuntungan dari upacara selir untuk menyelinap ke formasi teleportasi, jadi dia secara alami tidak bisa memasuki istana dengan Sentulang. Baiklah, sampai jumpa di upacara selir. Setelah Sentulang selesai berbicara, dia memimpin kelompok pembangkit tenaga Raja Neraka menuju aula utama Istana Kaisar Mata Air Dingin. Setelah Sentulang pergi, Tangkinger menghela napas lega. Dia hampir tidak bisa menahan tekanan di depan Sentulang sekarang dan panik. Jika Sentulang menemukan sesuatu yang tidak biasa, mereka bertiga bisa melupakan untuk mendekati formasi teleportasi dengan lancar. Tuan Arakitakesi, mari kita pergi juga. Tangkong bertanya ragu-ragu. Cara ini? Tangkinger menunjuk ke suatu arah dan berkata, dengan cara ini, kita dapat menghindari banyak orang, jangan sampai kita bertemu dengan kenalan. Tubuh utama Udao tidak peduli dan hanya mengikuti di samping Tangkong dan putrinya. Tak lama, mereka bertiga tiba di dekat aula utama Istana Kaisar. Untuk sampai ke tujuan formasi teleportasi, mereka harus melewati alun-alun besar di depan aula utama Istana Kaisar. Pada saat ini, alun-alun sudah dipenuhi orang. Sepintas, itu padat dan ramai. Kali ini, upacara pemilihan selir sangat megah. Tidak hanya banyak ahli dari Sentral Kapitel datang untuk menonton, dataran timur, hutan selatan, dan rawa barat juga memiliki banyak ahli. Tangkong berdiri di batas luar alun-alun. Dia menyapu pandangannya ke kerumunan dan melihat tiga penguasa dataran timur, hutan selatan, dan rawa barat. Selain beberapa penjaga dan pelayan, tidak ada orang lain di aula utama. Tuan neraka musim semi dingin dan selir neraka yang baru belum tiba. Ekspresi Tangkong serius. Perjamuan ulang tahunnya di Northridge memucat dibandingkan dengan upacara pemberian permaisuri. Hanya ada beberapa ribu raja neraka di perjamuan ulang tahun punggung utara. Mungkin ada puluhan ribu pembangkit tenaga listrik Helking berkumpul di alun-alun. Mereka memancarkan aura menakutkan saat mereka berkelok-kelok di udara di atas alun-alun. Siapapun yang melangkah ke alun-alun akan dapat merasakan tekanan luar biasa. Jika berita pertempuran di Northridge menyebar ke ibu kota pusat dan istana kekaisaran, keberadaan mereka akan terungkap. Pada saat itu, mereka akan langsung ditenggelamkan oleh kerumunan dan dicabik-cabik. Tepat pada saat ini, di langit yang jauh, sebuah kereta besar perlahan mendekat. Di bagian depan kereta, sembilan wim menariknya dan menderu ke langit. Aura kultivasi mereka sudah berada di alam raja neraka. Dua sosok duduk di kereta, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan baju perang seputih salju dan memiliki pedang raksasa yang tebal dan berat di dekat kakinya yang memancarkan aura dingin. Pria itu memiliki ekspresi dingin dan wajah pucat. Matanya sebiru batu permata dan ada tanda aneh di gelabelannya, itu adalah kata, Neter. Tuan neraka musim semi-dingin telah tiba. Meskipun tubuh sejati Wudao belum pernah melihat Tuan neraka musim semi-dingin sebelumnya, dia adalah satu-satunya yang bisa memancarkan aura yang begitu kuat. Tatapan tubuh sejati Wudao bergeser dan mendarat pada wanita di samping Tuan neraka musim semi-dingin. Hmm. Tubuh sejati Wudao menyipitkan matanya dan ekspresinya berubah di bawah topeng Moluo. Jika dia tidak salah, wanita itu seharusnya adalah permaisuri neraka yang akan ditunjuk oleh Tuan neraka musim semi-dingin. Permaisuri neraka memang sangat cantik dan siapapun yang melihatnya akan kagum pada keajaiban penciptaan. Baik itu pria atau wanita atau kekuatan alam kultifasi mereka, semua makhluk hidup di alun-alun menahan nafas secara naluriah ketika mereka melihat permaisuri neraka. Tatapan mereka terpikat dan mereka tidak bisa menjauh sejenak. Namun, itu tidak cukup untuk menggoda tubuh sejati Wudao. Yang mengejutkan, permaisuri neraka hampir identik dengan Putri Yufei dari darat Antian Huang dalam hal penampilan dan sosok. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ada rune, neter, aneh yang tercetak di antara alis prison konsort ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk sesaat, banyak pertanyaan melintas di benak tubuh sejati Wudao. Apakah permaisuri neraka ini orang yang sama dengan Putri Yufei dari darat Antian Huang? Jika mereka bukan orang yang sama, mengapa mereka terlihat persis sama dan bahkan aura mereka hampir sama? Namun, jika mereka adalah orang yang sama, bagaimana dia bisa menjelaskan adegan di depannya? Dia secara pribadi telah menyaksikan kenaikan kesengsaraan Putri Yufei di darat Antian Huang. Mengapa permaisuri neraka datang ke alam neraka? Apa sebenarnya yang dia alami setelah kenaikannya yang menyebabkan dia dilahirkan kembali di mata air dingin neraka dan menjadi mingkuno? Atau mungkinkah makhluk hidup yang naik dari cabai kecil bisa turun langsung ke alam neraka? Tapi bagaimana itu mungkin? Ada penghalang yang tidak bisa dipecahkan antara dunia berukuran sedang dan alam neraka. Bagaimana mungkin makhluk hidup dari cabai kecil turun langsung ke alam neraka setelah naik? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di benak tubuh sejati Wu Dao. Lebih penting lagi, bahkan jika ini adalah Putri Yufei dari darat Antian Huang, apakah dia masih memiliki ingatan masa lalunya setelah dilahirkan kembali di mata air neraka dingin? Tangking, R adalah seorang wanita dan telah melihat permaisuri neraka sebelumnya, jadi dia adalah orang pertama yang tersadar dari linglung. Dia melirik ke samping dan melihat tubuh asli Wu Dao menatap lekat-lekat pada permaisuri neraka dengan ekspresi aneh. Dia tidak bisa menahan cemberut dan bergumam pelan, sepertinya kamu juga tidak kebal. Petik 2 Tangkong memiliki ekspresi yang bertentangan dan ingin mengatakan sesuatu. Tidak disangka ada wanita seperti itu di dunia ini. Sungguh. Jika dia beberapa ratus ribu tahun lebih muda, dia bahkan akan mempertaruhkan nyawanya melawan Tuan Neraka Mata Air Dingin untuk permaisuri neraka ini. Berhenti mencari, kalian berdua. Tangkinger mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Ini kesempatan terbaik kita. Perhatian semua orang tertuju pada permaisuri neraka dan kita bisa meninggalkan tempat ini. Jantung Tangkong berdetak kencang seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi. Itu benar, Tuan Araki Takeshi. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan tempat ini. Ada kemungkinan besar kita akan berhasil jika kita menuju ke formasi teleportasi sekarang. Petik 2 Tubuh sejati Wudau tidak mengatakan apa-apa dan terus menatap permaisuri neraka di kereta, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Tangkong dan putrinya saling memandang dengan ekspresi tak berdaya. Keduanya berpikir bahwa tubuh sejati Wudau sudah kecanduan kecantikan permaisuri neraka dan tidak bisa melepaskan diri. Tangkong cemas dan mendesak, Tuan Araki Takeshi, apakah Anda masih akan pergi? Ini adalah kesempatan langka dan jika kita melewatkannya, mungkin ada perubahan lain. Aku tidak pergi. Tubuh sejati Wudau menjawab dengan acuh tak acuh. Dalam sekejap, dia muncul di udara dan menuju kereta di depan alun-alun. Tidak peduli siapa permaisuri neraka ini, dia harus menyelesaikannya. Bab 2663 Apa yang dia coba lakukan? Tangkong melompat ketakutan. Mereka bertiga bersembunyi di belakang kerumunan dan tidak akan diperhatikan untuk saat ini. Sekarang tubuh utama Wudau telah membubung ke langit, jejaknya pasti akan terungkap. Mendesah. Tangkong berjuang di dalam hatinya. Dia menahan keinginan untuk berbalik dan melarikan diri dan menghela nafas tak berdaya. Tangkinger juga bingung. Dia tidak tahu maksud dari tubuh utama Wudau. Di alun-alun, puluhan ribu pembangkit tenaga listrik Raja Neraka hanya bisa berdiri di tanah. Tubuh bela dirinya terbang di udara dan berjalan di atas kepala sekelompok pembangkit tenaga listrik Raja Neraka, langsung menarik banyak tatapan dan permusuhan. Laporan. Pada saat ini, sekelompok penjaga Tirk Palace melaju dengan ekspresi cemas. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Sekelompok penjaga melesat di udara dan melintasi alun-alun. Itu adalah upacara pemilihan selir. Kemunculan tiba-tiba penjaga istana Tirk segera menarik perhatian banyak pembangkit tenaga listrik di alun-alun. Kereta Cold Spring Hellmaster baru saja mendarat di aula utama, dan para penjaga Tirk Palace akan segera tiba. Apa masalahnya? Tuan Neraka mata air dingin tidak bangun dan bertanya dengan acuh tak acuh. Seorang komandan istana Tirk berkata dengan suara yang dalam, Tuan Neraka, Ming Feng dan selusin Raja Neterward lainnya semuanya telah meninggal di Northridge. Raja dari Northridge berkolusi dengan orang luar dari dunia kelas menengah dan telah membelot. Keberadaannya tidak diketahui. Hmm. Cold Spring Hellmaster menyipitkan matanya sedikit. Ada keributan di alun-alun ketika berita itu diumumumkan. Apa yang terjadi? Makhluk hidup dari dunia kelas menengah telah turun. Raja Bukit Utara benar-benar tidak tahu tempatnya. Beraninya dia mengkhianati neraka mata air dingin. Keributan di alun-alun semakin keras. Tangkong, yang bersembunyi di belakang, merasa tidak nyaman. Dia merasakan tekanan besar yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ekspresi Raja Hutan Selatan Sen Tulang sedikit berubah. Raja dari Punggungan Utara telah membelot. Dia baru saja bertemu Tangkong di Tyrk Palace. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, sosok lain melesat. Itu adalah Raja Neraka Asal Selatan. Raja Neraka, berita buruk. Raja Neraka Asal Selatan bergegas ke Sen Tulang, berlutut, dan berkata dengan suara sedih, Raja Punggungan Utara telah membelot. Tuan Muda, telah terbunuh. Apa? Sen Tuying sangat marah, dan matanya tajam. Dia dengan cepat bereaksi dan berkata kepada Tuan Raka mata air dingin di aula utama, melapor kepada Tuan Raka, saya baru saja melihat Northridge. Tangkong, pengkhianat, di pintu masuk istana ke Kaisaran. Saya kira dia ingin untuk menggunakan formasi teleportasi penjara mata air dingin untuk melarikan diri selama upacara pemilihan selir. Tuan Raka, tolong buat keputusan dengan cepat sebelum terlambat. Cold Spring Hellmaster memiliki ekspresi tenang saat dia berkata tanpa tergesa-gesa, portal teleportasi dijaga ketat. Tanpa perintahku, tidak ada yang bisa mendekat. Mendengar ini, Tangkong menghela nafas dalam hatinya. Dari kelihatannya, bahkan jika kejadian tak terduga tidak terjadi, bahkan jika mereka berhasil mencapai formasi teleportasi, akan sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkan penjara mata air dingin. Tuan Neraka Musim Semi dingin sangat tenang. Dia memandang komandan Tyrk Palace di depannya dan bertanya, dengan kekuatan tempur Tangkong, bagaimana dia bisa membunuh Ming Feng dan yang lainnya. Itu bukan Tangkong. Raja Neraka Asal Selatan bergegas menjawab, saya ada di sana pada saat itu. Tangkong telah terluka parah oleh Tuan Ming Feng. Kultifator dari alam dimensional itulah yang membunuh Ming Feng dan yang lainnya. Oh. Master Neraka Musim Semi dingin mengangkat alisnya dan berkata, untuk dapat membunuh Ming Feng dan Raja Neterward lainnya, orang ini memang memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Apakah dia memadatkan surga gua yang sempurna? Ekspresi Raja Neraka Asal Selatan berubah sedikit aneh saat menyebutkan ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan surga gua yang lengkap. Seharusnya surga gua kecil, tapi itu bisa terus-menerus melahap kekuatan surga gua lainnya. Saat itu, ribuan pembangkit tenaga listrik Helking bergandengan tangan, tetapi mereka tidak bisa menghentikan surga glum groto untuk melahap mereka. Mustahil. Tuan Neraka Musim Semi dingin berkata dengan tegas, bagaimana mungkin seorang penguasa surga gua kecil membunuh Raja Neterward dari Ras Mingkuno. Komandan Istana Kekaisaran berkata dengan suara yang dalam, Tuan Neraka, saya bersedia memimpin tentara Kekaisaran Istana Kekaisaran untuk menaklukkan punggungan utara, mencari tangkong dan pengkhianat lainnya, dan membunuh semua orang luar. Jangan khawatir. Tuan Neraka Mata Air dingin melambaikan tangannya dan berkata, beberapa ikan dan udang yang bau tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Setelah upacara pemilihan permaisuri hari ini, saya pribadi akan menangani masalah ini. Apa ciri-ciri orang luar itu? Minta seseorang untuk menggambarkannya dan memburunya di seluruh penjara. Raja Neraka asal Selatan berkata, orang itu mudah dikenali. Dia mengenakan jubah ungu dan topeng perak. Kurasa dia dipanggil Araki Takeshi atau semacamnya. Mendengar dua kata ini, riak tiba-tiba muncul di mata selir penjara yang awalnya tidak bergerak dan tanpa ekspresi. Jubah ungu dan topeng perak. Banyak pembangkit tenaga Helking mengalihkan pandangan mereka dan tanpa sadar melihat ke arah pembudidaya yang terbang di udara. Raja Neraka asal Selatan juga melihat secara naluriah. Ketika dia melihat tubuh asli Wu Dao, Raja Neraka asal Selatan bergidik seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia sangat takut sehingga dia hampir jatuh dari udara dan matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Ha dia di sini. Raja Neraka asal Selatan menunjuk ke tubuh asli Wu Dao dan berkata dengan suara gemetar. Tatapan Tuan Neraka musim semi dingin juga mendarat di tubuh sejati Wu Dao dengan sedikit keceriaan di matanya. Kau lah yang membunuh Yinger. Sen tulang berdiri perlahan dan menghadang di depan tubuh asli Wu Dao. Dia menatap dingin ke mata Wu Dao dan bertanya perlahan. Tuan Raja Neraka, iitu dia. Raja Neraka asal Selatan menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu untuk kematian anakku. Sen tulang meraung dan ki darah di tubuhnya melonjak. Kekosongan di belakangnya runtuh saat dia mencoba menopang gua surganya dan membunuh tubuh sejati Wu Dao. Berdasarkan berita yang baru saja diterimanya, Sen tulang menyadari betapa kuatnya tubuh asli Wu Dao. Karena itu, dia memberikannya selama ini tanpa menahan diri. Namun, tubuh sejati Wu Dao bahkan lebih cepat. Sebelum Sen tulang selesai berbicara, tubuh sejati Wu Dao telah tiba di depannya. Ki darahnya melonjak saat dia mengangkat tangannya dan meninju dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Seketika, dunia berubah warna. Sebelum ki darah Sen tulang bisa beredar, itu benar-benar ditekan oleh ki darah tubuh Wu Dao yang sebenarnya. Gua surga di belakangnya tidak berhasil menopang juga dan dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh sejati Wu Dao. Bang! Tepat di depan semua orang, Sen tulang dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh asli Wu Dao dan berubah menjadi kabut darah yang menyebar di udara. Raja hutan selatan dihancurkan dalam tubuh dan jiwa tanpa mayat yang tersisa. Jika Sen tulang telah melepaskan fenomena garis keturunan dan gua surga sepenuhnya, dia mungkin bisa bertahan melawan satu pukulan dari tubuh sejati Wu Dao. Sayangnya, dia terlalu banyak bicara. Tanpa sepatah kata pun, tubuh sejati Wu Dao menyerbu ke depan dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Seluruh alun-alun menjadi sunyi dalam sekejap, menjadi benar-benar sunyi. Banyak makhluk neraka dan helking melebarkan mata mereka dengan tidak percaya saat mereka menatap pemandangan di depan mereka. Di Istana Kaisar Musim Semi Dingin, tepat di depan Dewa Neraka dan dikelilingi oleh puluhan ribu Raja Neraka, pria berjubah umu itu benar-benar berani membunuh seseorang di depan umum. Selanjutnya, dia membunuh Raja Hutan Selatan dengan satu pukulan. Tangkong dan putrinya telah menyaksikan kemampuan tubuh sejati Wu Dao sejak lama. Namun, mereka masih terkejut ketika melihat itu. Guru dari dunia dimensi ini bahkan lebih mendominasi daripada makhluk hidup di neraka. Tidak peduli siapa Anda atau apa identitas Anda, selama Anda memprovokasi dia, dia akan mulai menghancurkan Anda tanpa sepatah katapun. Bab 2664 Beraninya kau Pemimpin Istana Kaisar di Aula Utama sangat marah dan berteriak, beraninya kau membunuh seseorang di Istana Kaisar mata air dingin. Mati. Saat itu, Tuan Neraka Musim Semi Dingin menyipitkan matanya dan mengangkat tangannya sedikit untuk menghentikan pemimpin Istana Kaisar. Master Neraka Musim Semi Dingin tidak ingin membunuh tubuh sejati Wu Dao dengan santai. Di matanya, tubuh sejati Wu Dao adalah harta karun raksasa. Dalam keadaan normal, tidak mungkin makhluk hidup dari dunia berukuran sedang datang ke alam neraka. Pasti ada sesuatu yang istimewa dari pria berjubah ungu ini agar dia bisa datang ke sini. Sudah bertahun-tahun sejak alam neraka telah menghasilkan seorang ahli alam kaisar setelah memasuki saman akhir Dharma. Master Neraka Musim Semi Dingin Samar-Samar bisa merasakan peluang dari tubuh sejati Wu Dao. Mungkin, dia bisa menemukan cara untuk memasuki ranah kaisar dari pria berjubah ungu ini. Jika dia bisa memasuki alam kaisar dan menjadi satu-satunya tuan kekaisaran di alam neraka, dia akan menjadi tuan neraka dari sembilan neraka dan menguasai alam neraka. Tanpa perintah tuan neraka mata air dingin, tidak ada orang lain yang bisa bergerak. Tepat di depan semua orang, tubuh sejati Wu Dao tiba sebelum kereta sembilan Wim berhasil. Kamu dari dunia berukuran sedang. Master Neraka Musim Semi Dingin memelototi tubuh asli Wu Dao dan bertanya perlahan sambil bersandar pada pedang raksasa yang dingin di samping kakinya. Tubuh sejati Wu Dao bahkan tidak repot-repot melihat Master Neraka mata air dingin. Dia hanya melihat keindahan tak tertandingi di kereta dan bertanya dengan lembut, Giyok Sejati. Nama Putri Yufei di darat Antian Huang adalah Trujade. Namun, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Selanjutnya, kali ini, tubuh sejati Wu Dao tidak menyembunyikan suaranya. Ketika dia mendengar panggilan itu, ada riak yang jelas di mata wanita itu saat dia melihat tubuh asli Wu Dao dengan ekspresi bingung. Suara itu terdengar familiar. Namun, dia tidak berani mengkonfirmasi atau mempercayainya. Wanita itu tetap diam dan tidak bergerak. Kalian saling kenal. Tuan Neraka musim semi dingin mengerutkan kening. Tubuh sejati Wu Dao mengabaikannya dan melepaskan topeng Moluo di wajahnya, memperlihatkan wajah yang lembut. Mata wanita itu melebar. Dia terkejut sekaligus senang. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Melihat reaksi wanita itu, tubuh utama Wu Dao tidak lagi ragu. Wanita di depannya adalah Putri Yu Fei. Bukan karena Putri Yu Fei tidak ingin berbicara, tetapi dia berada di bawah semacam batasan. Dia tidak bisa bergerak atau bahkan mengeluarkan suara. Mengenai Putri Yu Fei, tubuh utama Wu Dao memiliki terlalu banyak pertanyaan, tetapi sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Tubuh utama Wu Dao mengenakan topeng Moluo lagi dengan ekspresi dingin. Matanya berbalik dan akhirnya menatap master neraka mata air dingin di sampingnya. Upacara pemilihan permaisuri Anda adalah untuk menempatkan segala macam batasan padanya dan tidak mengizinkannya untuk menolak. Tubuh utama Wu Dao bertanya dengan nada tenang. Tubuh utama Wu Dao baru saja mengabaikan tuan neraka mata air dingin dua kali, tetapi tuan neraka mata air dingin ini tampaknya tidak marah. Sebaliknya, dia memiliki senyum sinis di wajahnya. Jadi bagaimana jika aku? Master neraka musim semi dingin mengangkat alisnya dan bertanya dengan mengejek, apakah Anda mencoba menegakkan keadilan untuknya? Atau apakah Anda ingin menantang saya? Hahaha Lihat, kultifator dari dunia sekunder ini ada di sini untuk mencari keadilan bagi neraka musim semi dingin kita. Apa maksudmu dengan mencari keadilan? Saya pikir dia pasti telah disihir oleh permaisuri neraka dan kehilangan akal sehatnya. Untuk berpikir bahwa dia akan berani berteriak di depan master neraka. Serangkaian tawa bisa terdengar dari alun-alun. Sangat baik. Tubuh utama Wu Dao mengangguk. Karena kamu sudah mengakuinya, aku akan memukulmu sampai mati. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tubuh utama Wu Dao melangkah maju dan sebuah tripod persegi perunggu kuno terbang keluar dari gelabelannya. Itu meluas seketika dan mendarat di telapak tangannya. Senjata kekaisaran, tripod penekan neraka. Tubuh utama Wu Dao mengangkat tripod penekan neraka dan menghancurkannya di kepala tuan neraka mata air dingin. Kali ini, tubuh utama Wu Dao tidak melepaskan esens Marsial Grotto Heaven-nya. Gua surga guru neraka musim semi dingin sudah berada di alam yang sempurna dan gua surga bela diri esensinya mungkin tidak dapat bertahan melawannya. Biasanya, tubuh utama Wu Dao jarang menggunakan senjata saat membunuh. Tapi sekarang, dia mengeluarkan senjata kekaisaran, tripod penekan neraka, untuk membunuh master neraka mata air dingin pada saat pertama. Setelah ancaman terbesar, master neraka musim semi dingin, dieliminasi. Meskipun masih ada puluhan ribu raja neraka di sekitar, mereka seperti naga tanpa pemimpin dan tidak perlu ditakuti. Beraninya kau. Tuan neraka musim semi dingin sangat marah. Sejak dia menjadi master neraka mata air dingin dan menguasai neraka, sudah bertahun-tahun sejak siapapun berani menggunakan senjata di depannya. Tapi sekarang, orang luar dari dunia sekunder ini benar-benar berani menyerangnya dengan puluhan ribu raja neraka di bawah. Reaksi Cold Spring Hellmaster juga sangat cepat. Saat tubuh utama Wu Dao menyerang, dia mengangkat pedang neraka mata air dingin di tangannya dan menebas tripod penekan neraka. Pecah. Tuan neraka musim semi dingin berteriak. Pedang neraka musim semi dingin dipelihara dan ditempa di mata air neraka yang dingin sepanjang tahun. Itu dipenuhi dengan kekuatan luar biasa dari mata air dingin dan menusuk tulang. Harta karun roh Gua Surga dengan tingkat yang sama tidak dapat menahan ketajaman pedang neraka musim semi dingin miliknya. Harta karun roh Gua Surga yang dipelihara oleh Gua Surga kecil bahkan tidak bisa menahan kekuatan pedangnya. Sementara tubuh utama Wu Dao memang merupakan Gua Surga kecil, tripod penekan nerakanya bukanlah harta karun roh yang dipelihara oleh Gua Surga kecil. Itu adalah senjata kaisar dari zaman kuno. Dentang. Cold Spring Hell Sword bertabrakan dengan Hell Suppression Tripod dengan suara yang menusuk. Segera setelah itu, lapisan es menutupi tripod penekan neraka dalam sekejap mata, mengubahnya menjadi patung es. Hahaha. Master neraka musim semi dingin tertawa terbahak-bahak. Beraninya kau memamerkan besi tuamu di depanku. Tubuh utama Wu Dao memiliki ekspresi tenang saat dia mengaktifkan kesadaran rohnya untuk membangunkan jiwa suci di tripod penekan neraka. Mengaum. Mengaum. Berteriak. Set. Tiba-tiba, empat raungan yang menghancurkan bumi terdengar dari tripod penekan neraka. Segera setelah itu, cahaya terang bersinar dari permukaan tripod penekan neraka. Di dinding tripod, empat binatang buas yang menakutkan hidup kembali dan keluar dari es. Hem. Master neraka musim semi dingin terkejut. Aura dari empat sein bis sangat kuat. Aura yang mendominasi dari sein bis turun ke istana, menekan sembilan wims di depan kereta sedemikian rupa sehingga mereka tidak berani bergerak. Kempat sein bis bangun pada saat yang sama dan menyerbu ke arah master neraka mata air dingin. Boom-boom-boom. Di bawah serangan empat sein bis, kereta raksasa itu runtuh. Pembatasan kereta menghilang dan Putri Yufei mendapatkan kembali kebebasannya. Tubuh utama Wu Dao melambaikan lengan bajunya dan membawa Putri Yufei keluar dari kereta, menempatkannya di belakangnya. Pada saat itu, keempat sein bis sudah menyerbu ke arah master neraka mata air dingin. Naga azure melingkar, macan putih mengaom, burung vermilion bermandikan api dan kura-kura hitam mengendarai ombak. Saat ranah kultifasi tubuh utama Wu Dao meningkat, kekuatan tripod penekan neraka juga meningkat pesat di bawah nutrisi gua surganya. Setelah pembaptisan 10 kesengsaraan surgawi, jiwa dari empat binatang suci dilahirkan kembali dan mengalami metamorfosis. Mereka bahkan lebih kuat daripada selama era mulus. Saat ini, kekuatan keempat binatang suci telah mencapai tingkat gua surga. Di bawah serangan empat binatang suci, Tuan Raka Musim Semi dingin tidak dapat menahannya dan ingin mengaktifkan garis keturunan Mingkunonya. Namun, tubuh keempat binatang suci juga memancarkan aura garis keturunan dari empat binatang suci. Di bawah penindasan aura garis keturunan dari empat binatang suci, garis keturunan Mingkunoguru neraka musim semi dingin benar-benar ditekan dan diedarkan secara perlahan. Bab 2665. Ledakan. Fenomena garis keturunan Cold Spring Hell Overlord tidak dapat dilepaskan saat ini. Dia hanya bisa mendukung groto surga yang disempurnakan terlebih dahulu dan ingin melahap empat jiwa suci. Pada saat itu, tubuh utama Wudau memegang kuali penekan neraka dan menghancurkannya ke arah surga Gua Cold Spring Hell Master yang disempurnakan seperti dewa yang turun. Ledakan. Suara keras terdengar. Gua surga Cold Spring Hell Overlord yang sempurna bergetar hebat, memancarkan suara retak yang samar. Darah di tubuh Wudau melonjak dan matanya terbakar dengan api ungu. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi tungku menyala yang menyala merah saat dia turun dari langit. Ledakan. 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 Tubuh utama Wudau berubah menjadi tungku duniawi. Bersama dengan Hell Suppressing Cauldron, dia bahkan membuka origin Marsial Utopia. Dia tidak memberi master neraka musim semi-dingin kesempatan untuk mengatur napas saat dia menabrak satu demi satu. Ditambah dengan belitan dan serangan dari empat jiwa suci, tuan neraka mata air dingin bahkan tidak dapat menemukan kesempatan untuk meninggalkan medan perang dan mundur. Serangan tubuh utama Wudau terlalu ganas. Serangkaian serangan ini praktis telah melepaskan semua kartu trufnya. Fenomena garis keturunan, utopia bela diri esensi, dan bahkan persenjataan kekaisaran, kuali penekan neraka. Masih ada puluhan ribu pembangkit tenaga listrik raja neraka di sekitar mereka. Tubuh utama Wudau harus membunuh tuan neraka musim semi-dingin sesegera mungkin untuk menyingkirkan ancaman terbesar ini untuk menstabilkan situasi. KKK. Broto Heaven yang disempurnakan dari Cold Spring Hellmaster baru saja disanggah ketika dihancurkan oleh serangkaian serangan tubuh utama Wudau dan meledak di tempat. Pada saat ini, kuali penekan neraka melayang di atas kepala tuan neraka mata air dingin. Nyanyian Buddha datang dari dalam kuali. Itu suci dan luas, melekat di telinga. Selain master neraka musim semi-dingin, keempat jiwa suci juga mulai membentuk siluet para Buddha. Naga dan gajah mengaum. Di tangan tubuh utama Wudau, kuali penekan neraka akhirnya bisa melepaskan kekuatan yang seharusnya dimiliki senjata raja. Itu tidak lagi hanya digunakan untuk menghancurkan orang. Uuuuh. Cold Spring Hell Overlord memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Serangan Wudau terlalu ganas. Tanpa perlindungan surganya, tidak mungkin dia bisa bertahan melawan serangan terus-menerus dari surga dan bumi yang lebur dan kuali penekan neraka. Di bawah tatapan semua orang, tuan neraka mata air dingin dicabik-cabik oleh tungku yang menyala-nyala dan kuali perunggu yang dikelilingi oleh jiwa suci yang memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Roh primordial guru neraka musim semi yang dingin bahkan tidak berhasil melarikan diri sebelum dimakan oleh tungku surga dan bumi Wudau dan langsung terbakar menjadi abu. Tuan neraka musim semi dingin telah jatuh. Seluruh proses terjadi terlalu cepat. Banyak raja neraka masih terpaku di tempat dengan mata melebar dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Ada banyak pembangkit tenaga raja neraka yang hadir, tetapi tidak satupun dari mereka yang mengira bahwa tuan neraka mata air dingin akan dibunuh oleh Wudau hanya dalam beberapa nafas. Bahkan para penjaga istana kekaisaran tidak punya waktu untuk bertindak. Karena barusan, ketika mereka ingin menyerang tubuh asli Wudau, mereka dihentikan oleh tuan neraka mata air dingin. Semua orang berpikir bahwa tuan neraka pasti memiliki niat lain. Namun, dalam sekejap mata, mata air dingin Hell Master sudah mati. Ini. Di bagian paling belakang alun-alun, Tangkong menyaksikan adegan ini dan bergumam, dia, dia benar-benar membunuh tuan neraka. Kematian tuan neraka musim semi dingin adalah hal yang baik baginya dan keluarga Tang. Karena kematian tuan neraka mata air dingin, seluruh penjara mata air dingin akan menjadi tanpa pemimpin dan pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Pahlawan akan berjuang untuk posisi tuan neraka. Pada saat itu, tidak ada yang akan mengerahkan kekuatan besar untuk memburunya. Dia tampaknya berteman lama dengan selir neraka. Karena tuan neraka memenjarakan selir neraka, karena marah, dia, Tangking melihat adegan ini dan memiliki ekspresi yang rumit. Ada rasa iri dan takut. Baru sekarang dia menyadari betapa menakutkannya kultifator dari alam dimensional yang secara tidak sengaja dia tabrak. Belum lagi punggungan utara, melihat situasinya, seluruh penjara mata air dingin mungkin tidak bisa menekannya. Bunuh dia dan balaskan dendam kepada tuan neraka. Pemimpin komandan istana kekaisaran segera bereaksi dan melambaikan tangannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan jimat pesan dari tas penyimpanannya dan melepaskannya untuk memanggil pengawal kekaisaran dari istana kekaisaran mata air dingin. Siapapun yang membunuh orang ini akan menjadi tuan neraka mata air dingin yang baru. Seseorang berteriak di antara kerumunan. Suara ini sepertinya membangkitkan seribu riak. Kelompok Raja Neraka di Alun-Alun dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap tubuh utama Wu Dao di Aula Utama. Semua orang takut pada tuan neraka mata air dingin dan tidak berani untuk tidak mematuhinya. Bukan hanya karena tuan neraka musim semi-dingin itu kuat, tetapi juga karena ada banyak Raja Neraka dan Raja Neraka di bawah komandonya. Selain itu, di belakang tuan neraka mata air dingin adalah Ras Ming Kuno dari penjara mata air dingin. Kecuali Raja Neterward lainnya dari Ras Ming Kuno bangkit, mereka tidak akan mampu menantang posisi tuan neraka mata air dingin. Makhluk neraka lainnya tidak memiliki kesempatan sama sekali. Saat ini, meskipun tubuh utama Wu Dao telah membunuh tuan neraka mata air dingin, dia hanya satu orang. Ada puluhan ribu Raja Neraka yang hadir, dan lebih banyak Raja Neterward dari Ras Ming Kuno akan segera tiba. Akan ada miliaran tentara dari neraka berkumpul. Di mata banyak makhluk neraka, tubuh utama Wu Dao hanya satu orang dan lemah. Tetapi mereka memiliki seluruh penjara mata air dingin. Meskipun tubuh utama Wu Dao baru saja menunjukkan kekuatan pertempuran yang kuat, banyak makhluk neraka yang hadir tidak sedikit pun takut. Sebaliknya, mereka sangat bersemangat dan ingin memanfaatkan dunia yang kacau ini untuk bangkit dan memasuki istana kekaisaran. Membunuh Banyak makhluk neraka di kerumunan berteriak serempak. Mundur ke Aula Utama Tubuh utama Wu Dao mengirim putri Yufei ke Aula Utama di belakangnya. Kemudian, dia berdiri di depan Aula Utama dan menghadapi makhluk-makhluk neraka yang bergelombang sendirian. Dia mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Mengaum Tubuh utama Wu Dao membuka mulutnya dan teknik rahasia domain suara meletus. Suara Semuaroh Dalam sekejap, sosok miliaran makhluk muncul di belakang tubuh utama Wu Dao dan mengeluarkan raungan memekatkan telinga bersamanya. Suara Semuaroh digabungkan dengan kidarah tubuh utama Wu Dao dan meletus dengan kematian yang tak tertandingi. Uff! 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 Meskipun sebagian besar makhluk yang menyerang adalah Raja Neraka, beberapa Raja Neraka yang lebih lemah dengan garis keturunan biasa dan alam kultivasi yang lebih lemah dihancurkan di tempat oleh Suara Semuaroh, berubah menjadi kabut darah dan dihancurkan di tubuh dan roh esensi. Beberapa Raja Neraka bisa menahannya tetapi mereka terluka parah dan berdarah dari ketujuh lubang. Hanya beberapa Raja Neraka dan Raja Neterward dari Gua Surga Besar yang dapat menstabilkan diri mereka sendiri dan mempertahankan hidup mereka setelah melepaskan fenomena garis darah mereka atau mendukung Gua Surga Besar mereka. Makhluk hidup neraka melonjak seperti semburan hitam. Namun, raungan suara Semuaroh dari tubuh utama Wu Dao menghentikan semburan hitam dan bahkan menunjukkan tanda-tanda berhenti. Tubuh utama Wu Dao melemparkan kuali penindasan neraka ke kerumunan. Pada saat yang sama, empat jiwa suci yang agung juga berada dalam arus hitam ini, menjungkir balikan sungai dan menjungkir balikan lautan, melepaskan pembantaian dan mengamuk. Pada saat yang sama, tubuh utama Wu Dao menyalurkan roh esensinya dan melepaskan seni Dharma secara terus-menerus. Api karma teratai merah. Tiba-tiba, api merah meledak dari tubuh makhluk hidup neraka dan membakar daging mereka. Ah! Makhluk hidup di neraka mengeluarkan teriakan melengking. Sebelum serangan tubuh utama Wu Dao berhenti, api hitam pekat menyebar dari bawah kakinya dan membakar menuju semburan hitam di depannya. Bab 2666 Api karma dari teratai merah dan api neraka dari alam neraka mengalir ke dalam banjir hitam makhluk hidup neraka, melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Api neraka berasal dari neraka avici dan berisi maksud sebenarnya dari rasa sakit dari miliaran makhluk hidup. Makhluk neraka berada dalam rasa sakit yang tak tertahankan di bawah pembakaran api neraka dan benar-benar dikalahkan. Bahkan raja neraka dan raja dunia bawah yang telah membentuk gua surga mereka berjuang untuk bertahan. Yang mengejutkan tubuh Wu Dao adalah bahwa bukan api neraka yang menyebabkan kerusakan paling besar pada makhluk neraka, tetapi api karma dari teratai merah. Api karma teratai merah dapat membakar karma dan bahkan menyempurnakan kemampuan ilahi. Itu bisa melepaskan kekuatan mengerikan di dunia kecil dan menengah. Tapi sekarang, di penjara mata air dingin, api karma teratai merah merasakan nether ki di sekitarnya dan kekuatannya melonjak. Ratusan dan ribuan raja neraka dibakar menjadi abu oleh api karma teratai merah, tubuh dan jiwa mereka padam. Rasanya seolah-olah kekuatan sejati Red Lotus Karmic Fire tidak bisa dilepaskan bahkan dengan Spirit Ki dan Heaven Earth Yuan Ki. Hanya nether ki yang bisa melepaskan kekuatan penuh Red Lotus Karmic Fire. Mungkinkah api karma teratai merah berasal dari alam neraka? Sebuah pikiran melintas di benak Wudau. Namun, dia tidak punya waktu untuk terganggu di tengah pertempuran. Ah! Raja Dunia Bawah Mingkuno secara bertahap tidak dapat bertahan di bawah api karma teratai merah. Para Raja Dunia Bawah yang telah membentuk Gua Surga mereka hampir tidak bisa bertahan. Beberapa Raja Dunia Bawah yang telah membentuk Gua Surga mereka bahkan tidak bisa menekan api karma teratai merah. Tidak hanya itu, ketika mereka melepaskan fenomena garis keturunan mereka, api karma teratai merah di tubuh mereka semakin membara. Tubuh bela diri mengaktifkan garis keturunannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan panas yang menyengat. Dia seperti tungku raksasa yang menyala merah saat dia menyerbu ke kerumunan, menghancurkan jalannya. Bang! 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 Di bawah pembakaran api karma teratai merah dan api neraka, semua makhluk neraka dialun-alun mati atau terluka parah. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang bisa menghentikan tubuh utama Wudau. Ledakan! Dengan satu pukulan, tubuh sejati Wudau meledakkan tubuh beberapa raja neraka dan mendorong ke depan tanpa henti. Puluhan ribu raja neraka dan raja dunia bawah ras dunia bawah kuno benar-benar dikalahkan oleh tubuh utama Wudau. Mereka meratap kesakitan saat darah mengalir seperti sungai. Gemuruh! Tidak terlalu jauh di kejauhan, suara gemuruh kuku besi bisa terdengar. Awan hitam bergolak, dan spanduk berkibar tertiup angin. Tidak diketahui berapa banyak tentara neraka yang menyerbu. Ayah dan anak perempuannya, Tang Kong dan Tang King Er, sudah bersembunyi di luar medan perang. Ketika mereka melihat pemandangan ini dari jauh, mereka terkejut. Dia, dia ingin bertarung melawan seluruh penjara mata air dingin sendirian. Tang King Er bertanya dengan tidak percaya. Tang Kong menelan air liurnya dan melakukan yang terbaik untuk menekan keterkejutan di hatinya. Dia berkata perlahan, dia tidak melawan. Dia mungkin menekan penjara mata air dingin. Tang King Er bergidik dan bergumam, apakah itu mungkin? Bagaimanapun, penjara mata air dingin adalah salah satu dari sembilan neraka besar. Ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di penjara mata air dingin. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang luar menekan mereka semua? Tidak ada yang tak mungkin. Tang Kong berkata, jika kamu ingin mencapai puncak di penjara mata air dingin, kamu hanya bisa berhenti membunuh dengan kekerasan. Bahkan makhluk neraka dan para ahli dari dunia bawah kuno harus menggunakan metode ekstrim untuk memasuki penjara mata air dingin. Mereka harus berdarah dan melangkahi mayat yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, tubuh utama Wudau berasal dari dunia berukuran sedang. Makhluk neraka dilahirkan dengan kebencian terhadap mereka yang berasal dari dunia berukuran sedang. Jika mereka ingin membuat makhluk-makhluk ini tunduk, satu-satunya cara adalah membaptis mereka dengan darah dan menyetrum mereka dengan pembantaian. Tubuh utama Wudau memiliki harta lain, cermin Neterward. Kekuatan destruktif dari cermin Neterward sangat menakutkan. Namun, harta itu sendiri memiliki sifat jahat. Setelah menggunakannya sekali di Northridge, tubuh utama Wudau sedikit waspada. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak berniat menggunakan cermin Neterward. Menghadapi tentara neraka yang datang, tubuh utama Wudau tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengaktifkan esens spiritnya dan mengecilkan jangkauan Helphire dan Red Lotus Karmic Fire, membentuk penghalang zona terlarang di sekelilingnya. Setiap makhluk neraka yang melangkah ke zona terlarang ini akan dibakar oleh dua jenis api. Tubuh utama Wudau menyadari bahwa dia mungkin akan menghadapi pertempuran yang panjang dan sengit. Makhluk neraka di penjara mata air dingin tidak akan menyerah begitu saja. Tentara yang dibentuk oleh miliaran makhluk neraka menyerbu ke zona api terlarang lagi dan lagi, meninggalkan mayat dan abu yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh utama Wudau memegang kuali penekan neraka dan dikelilingi oleh empat jiwa suci. Dia melakukan pembunuhan besar-besaran dan tak terkalahkan. Membunuh, membunuh, membunuh. Teriakan perang dan trompet terdengar dari tentara neraka. Dia hanya satu orang. Jika kita terus menyerang, kita bisa membuatnya kelelahan sampai mati. Bagaimana orang luar bisa memasuki penjara mata air dingin? Kehendak neraka bukanlah untuk diganggu. Makhluk neraka meraung marah. Pertempuran dimulai dari upacara pemilihan selir di pagi hari dan berlanjut hingga malam hari. Meskipun tentara neraka sedikit lemah, itu tidak berhenti. Jika tubuh utama Wudau berasal dari penjara mata air dingin, makhluk neraka mungkin sudah lama menyerah. Namun, tubuh utama Wudau bukanlah dari neraka dan itu tidak dapat diterima oleh makhluk-makhluk neraka. Api perang terus menyebar dan seluruh istana kaisar mata air dingin diselimuti api. Asap mengepul, darah memenuhi udara dan mayat ada di mana-mana. Tubuh utama Wudau mengubah istana kaisar mata air dingin menjadi neraka yang berapi-api. Pertempuran berlangsung sepanjang hari dan malam. Tidak ada pihak yang mundur. Ayah dan anak perempuannya, Tangkong dan King R., berdiri di luar istana kekaisaran dan menyaksikan pertempuran tragis itu. Mereka tidak pernah pergi. Sampai saat ini dalam pertempuran, itu bukan lagi kontes kekuatan yang sederhana. Itu adalah pertempuran keinginan. Tubuh utama Wudau bertarung melawan kehendak miliaran makhluk di penjara mata air dingin. Meskipun tentara neraka tidak berhenti menyerang, benih ketakutan sudah tertanam di hati makhluk neraka. Sosok di depan mereka seperti dewa perang yang tidak mengenal lelah, membunuh ke segala arah dan berdiri tegak. Rasa ketidakberdayaan membuncah di hati setiap makhluk neraka. Orang itu sepertinya adalah eksistensi yang tidak bisa dikalahkan. Bahkan jika mereka mengumpulkan kehendak miliaran makhluk neraka, mereka tidak bisa menggoyahkan sosok itu. Pada kenyataannya, adapun tubuh utama Wudau, baik itu dalam hal stamina, kidara atau roh esensi, dia sudah mencapai batasnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menggunakan heaven and earth smelt untuk memperbaiki tubuhnya dan membentuk tubuh Wudau sejati yang sempurna, dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Kedua belah pihak sudah mencapai batasnya. Kekuatan eksternal apapun dapat mengubah seluruh pertempuran. Setelah berjuang sepanjang hari dan malam, meskipun stamina tubuh utama Wudau telah mencapai batasnya, keinginannya masih tak tergoyahkan. Meskipun dia tampak seperti satu orang, dia pernah menciptakan Wudau dan memberikan seni bela diri kepada masa. Dia mewakili peradaban Wudau dan memiliki keyakinan dan kehendak dari orang-orang Wudau yang tak terhitung jumlahnya serta harapan dari makhluk biasa yang tak terhitung jumlahnya. Iman, kemauan, dan harapan itu tidak dapat dihancurkan dan abadi. Bab 2667 Selama pertempuran yang berlangsung selama satu hari dan satu malam, sementara tubuh utama Wudau bertarung, dia juga memilah-milah teknik Taoisnya. Melihat area terlarang besar yang dibentuk oleh api neraka dan api neraka teratai merah, dia tidak bisa tidak mengingat adegan pohon dewa dari pohon pembangun yang terbangun dan menampilkan kekuatan surgawinya. Pohon ilahi dari pohon pembangun melepaskan lingkaran cahaya hijau yang menyelimuti segalanya dalam radius 100 mil. Di bawah naungan lingkaran hijau ini, semua pembudidaya, termasuk Raja Surgawi, sangat dibatasi. Mereka bahkan tidak bisa menembus kehampaan untuk melarikan diri. Dalam jangkauan lingkaran cahaya hijau ini, pohon ilahi dari pohon pembangun adalah satu-satunya dewa. Lingkaran hijau yang dilepaskan oleh pohon ilahi dari pohon pembangun mirip dengan penghalang area terlarang yang telah dibentuk oleh tubuh utama Wudau dengan dua api besar. Jalan yang akan diambil oleh tubuh utama Wudau menjadi lebih jelas dan lebih jelas karena secara bertahap terbentuk dalam pikiran tubuh utamanya. Apa yang harus dilakukan tubuh utama Wudau adalah mengakhiri pertempuran ini, berkultivasi dalam pengasingan, memilah teknik taoisnya, dan mengambil langkah terakhir. Pada titik ini dalam pertempuran, kedua belah pihak telah mencapai batasnya. Tubuh utama Wudau mengambil nafas dalam-dalam dan melihat banyak makhluk hidup neraka yang masih maju ke depan. Dia mengaktifkan roh primordialnya dan terus-menerus membentuk segel tangan dengan kedua tangan. Di belakangnya, sebuah pintu besar yang diselimuti gas hitam muncul. Gerbang itu seperti jurang yang gelap, seperti binatang purba dengan mulutnya yang berdarah terbuka lebar, mampu melahap semua yang ada di jalurnya. Setelah tubuh utama Wudau mengambil aliku-aliku penindasan neraka, dia telah menggunakan teknik taois tertinggi untuk membuat gerbang neraka. Saat itu, ketika tubuh utama Wudau melampaui kesengsaraan, dia belum sepenuhnya memahami teknik rahasia ini. Itu hanya berisi jejak kekuatan surga gua. Gerbang avici yang terbentuk hanya berbentuk surga gua dan tidak memiliki maksud surga gua. Meski begitu, dengan gerbang neraka ini, dia bisa menahan tingkat ke-10 kesengsaraan surgawi. Sekarang tubuh utama Wudau telah sepenuhnya memahami kekuatan surga gua, gerbang neraka berevolusi sekali lagi dan berubah menjadi gerbang avici. Pintu di depannya yang dikelilingi oleh gas hitam itu persis sama dengan pintu di neraka avici. Avici yang tak berujung melonjak ke dalam, dipenuhi dengan arti sebenarnya dari rasa sakit dari miliaran makhluk hidup. Itu menyapu ke arah pasukan makhluk neraka. Tubuh sejati Wudau mendirikan gerbang avici di depannya untuk memblokir tentara neraka. Tentara neraka yang tak terhitung jumlahnya dilahap oleh gerbang avici, benar-benar menghilang tanpa jejak, sepenuhnya ditekan. Area api terlarang bekerja sama dengan gerbang avici untuk memberikan kerusakan terbesar pada pasukan makhluk neraka yang tak ada habisnya. Area api yang mengamuk di depan mereka dan jurang maut yang diselimuti gas hitam tampaknya menjadi penghalang yang tidak dapat diatasi. Siapapun yang melewatinya akan mati. Pertempuran berlangsung selama satu hari dan satu malam, dan roh makhluk neraka sudah mencapai batasnya. Kedatangan gerbang avici adalah sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Makhluk-makhluk neraka itu ganas dan haus darah, dan mereka tidak takut mati. Namun, mengetahui bahwa kematian tidak dapat dihindari dan bahwa tidak ada harapan untuk bertahan hidup, makhluk-makhluk neraka merasakan ketakutan dan teror. Terlalu banyak makhluk neraka telah binasa di penjara musim semi yang dingin. Mayat ditumpuk di sekitar istana, membentuk barisan pegunungan yang berkesinambungan. Darah tak berujung mengalir di kaki gunung mayat. Ini hanya mayat yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ada makhluk neraka yang tak terhitung jumlahnya yang telah dibakar sampai mati oleh dua api dari tubuh sejati Wudau. Menurut generasi selanjutnya dari alam neraka, lebih dari 20 ribu raja neraka telah tewas di penjara musim semi dingin dalam pertempuran ini saja. Makhluk neraka lainnya secara konservatif diperkirakan lebih dari 100 juta. Istana Kekaisaran musim semi dingin telah benar-benar berubah menjadi neraka yang menyala-nyala. Api perang berkobar di mana-mana. Bahkan berdiri di luar Istana Kekaisaran, orang bisa melihat gunung mayat berwarna darah di dalam istana. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Pertempuran ini telah sangat merusak penjara musim semi dingin dan telah diam selama bertahun-tahun. Dengan kekuatannya sendiri, tubuh sejati Wudau telah membunuh raja-raja penjara musim semi dingin dan makhluk neraka yang tak terhitung jumlahnya telah membungkuk padanya. Dia telah mendapatkan reputasi yang tak tertandingi. Bahkan jika semua makhluk neraka yang telah berpartisipasi dalam pertempuran selamat, hati mereka diselimuti bayangan yang menakutkan. Nama Araki Takeshi bahkan telah menjadi tabu di penjara musim semi yang dingin. Makhluk-makhluk neraka bahkan tidak berani menyebut namanya. Pertempuran telah berakhir. Makhluk neraka yang tak terhitung jumlahnya telah melarikan diri dari Frigate Spring City. Mereka yang tetap berlutut di tanah dan membungkuk padanya, tidak berani melawan. Penjara musim semi yang dingin telah bergantituan. Makhluk neraka yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan melihat sosok dalam nyala api perang. Jubah ungu yang berlumuran darah, topeng perak dingin itu, hati mereka dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Bahkan ketika menghadapi mantan kepala penjara musim semi dingin, banyak makhluk neraka tidak memiliki perasaan seperti itu. Tangkong dan Tangkinger berdiri di luar istana kekaisaran dan menyaksikan seluruh pertempuran. Bahkan sekarang, mereka masih merasa itu tidak nyata. Araki Takeshi ini benar-benar menang. Dia telah menekan makhluk neraka yang tak terhitung jumlahnya dan menginjak seluruh penjara musim semi yang dingin. Tangkong menghela nafas panjang. Ekspresinya rumit, dan matanya bercampur dengan kegembiraan dan kekhawatiran. Di satu sisi, tubuh sejati Wudau telah memasuki penjara musim semi dingin dan menjadi master penjara musim semi dingin yang baru. Mereka tidak perlu berlarian di masa depan. Tetapi di sisi lain, penjara musim semi dingin akan jatuh ke dalam periode kekacauan yang panjang. Penjara musim semi dingin terlalu besar. Dataran Timur, Hutan Selatan, Rawa Barat, Punggungan Utara, dan Ibu Kota Pusat. Pasti akan ada beberapa ahli dan vaksi yang akan berdiri untuk melawan tubuh sejati Wudau. Tentu saja, dengan metode yang ditunjukkan oleh tubuh sejati Wudau, para ahli dan vaksi ini tidak perlu ditakuti. Yang menjadi ancaman terbesar bagi tubuh sejati Wudau adalah delapan neraka lainnya. Tak lama, berita pertempuran hari ini akan menyebar ke delapan neraka lainnya. Alam neraka telah rusak berat dan jatuh ke akhir hari. Tanpa aturan dewa neraka, sembilan neraka adalah independen. Delapan neraka lainnya mungkin tidak peduli jika frigid Spring Prison berganti pemilik. Tapi tubuh sejati Wudau adalah orang luar. Jika raja neraka yang baru datang dari dunia berukuran sedang, delapan neraka kemungkinan besar tidak akan membiarkan ini terjadi. Setelah delapan neraka bergabung, mereka akan jauh lebih kuat daripada penjara musim semi dingin. Mereka tidak akan mudah menyerah dan mundur. Tang Kong membawa Tang King R kembali ke Istana Kekaisaran. Kali ini, cara Tang King R melihat tubuh sejati Wudau benar-benar berbeda. Sebelum ini, meskipun tubuh sejati Wudau telah menunjukkan kekuatan tak terkalahkan di Northridge, membunuh banyak raja Neterward dan menekan makhluk hidup neraka di Northridge, Tang King R tidak terlalu takut dengan tubuh sejati Wudau. Setelah pertempuran ini, Tang King R bahkan tidak berani menatap mata tubuh sejati Wudau. Kamu di sini pada waktu yang tepat. Ketika tubuh sejati Wudau melihat Tang Kong kembali, dia sedikit mengangguk. Setelah pertempuran, pemeliharaan Istana Kekaisaran Mata Air Dingin dan Kota Mata Air Dingin, termasuk makhluk hidup neraka di kota, akan diserahkan kepadamu. Ah! Tang Kong tercengang. Mengingat kemampuannya, tidak terlalu sulit baginya untuk menangani masalah itu. Namun, dia hanyalah raja dari punggungan utara. Jika dia ingin memimpin makhluk hidup neraka di kota Mata Air Dingin, akan sulit untuk meyakinkan masa. Seolah-olah dia bisa melihat kekhawatiran Tang Kong, tubuh sejati Wudau berkata dengan santai, mulai sekarang, posisi tuan neraka Mata Air Dingin akan menjadi milikmu. Bab 2668 Tubuh sejati Wudau tidak peduli dengan posisi tuan neraka Mata Air Dingin. Baginya, yang paling penting adalah berkultivasi dalam pengasingan. Kedua, dia harus menemukan cara untuk meninggalkan alam neraka dan kembali ke dunia sekunder. Bahkan jika tubuh sejati Wudau adalah penguasa neraka, dia tidak akan segan untuk meninggalkan tempat ini, apalagi hanya dewa neraka musim semi dingin. Tentu saja, dia masih memiliki banyak pertanyaan tentang alam neraka. Mungkin Putri Yufei di Aula Utama bisa memberinya beberapa jawaban. Ketika dia mendengar pengaturan tubuh sejati Wudau, Tang Kong tidak merasakan kegembiraan. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi pahit dan sedikit ragu sebelum menundukkan kepalanya dan setuju. Baginya, dia hanyalah boneka tubuh sejati Wudau. Semua makhluk hidup neraka di neraka mata air dingin tahu dengan jelas siapa penguasa neraka mata air dingin yang sebenarnya. Jika delapan neraka menyerang neraka mata air dingin, dia akan menjadi yang pertama terpengaruh sebagai raja neraka dalam nama dan tidak akan bisa lolos dari kematian. Mengatakan, Tang Kong menghela nafas secara internal. Dia tidak bisa menolak tubuh sejati Wudau. Jika bukan karena tubuh sejati Wudau, dia tidak akan hidup sampai hari ini. Selama perjamuan ulang tahunnya, keluarga Tang akan dimusnahkan oleh Ming Feng dan yang lainnya. Itu bagus juga. Tang Kong bersemangat dan memaksakan senyum, berpikir pada dirinya sendiri, tidak sia-sia hidupku untuk dapat naik ke tahta dewa neraka mata air dingin sebelum aku mati. Tubuh sejati Wudau tidak tahu tentang pikiran rumit Tang Kong. Setelah melemparkan hal-hal sepele itu ke Tang Kong, dia berbalik dan memasuki aula utama. Lady Jade berdiri di dalam, dan mereka berdua saling memandang. Lady Jade menatap orang di depannya tanpa berkedip. Ekspresinya rumit dan hatinya dipenuhi emosi. Pada saat itu, dia mengingat banyak hal di masa lalu. Dia ingat pertama kali dia bertemu dengan cendikiawan elegan jauh di bawah tanah di reruntuhan kian besar. Dia ingat betapa lemahnya orang itu di ibu kota lama negara Yan di darat Tian Huang dan bahkan membutuhkan bantuannya. Namun, cendikiawan yang lemah dan anggun itu tumbuh terlalu cepat. Pada konvensi miriat Races, cendikiawan ini hampir menyusulnya. Kemudian, orang ini mendirikan Wudau, menaklukkan rakyat jelata, menenangkan kekacauan ras setan, menekan bencana garis keturunan, dan akhirnya naik ke puncak. Dia dianugerahi gelar Wu Huang abadi. Pada saat itu, orang ini telah benar-benar melampaui dirinya. Putri Yufei memiliki harga dirinya sendiri. Dia pernah berpikir untuk menggunakan alasan melihat rubah kecil sebagai alasan untuk menatapnya. Namun, pada hari itu, seorang wanita cantik dan mempesona dengan jubah merah darah tiba-tiba muncul di sisinya, jadi dia menyerap pada gagasan itu. Wanita berjubah darah dengan santai memusnahkan kelandukun surga Wastelen dengan satu serangan telapak tangan. Dengan lambayan tangannya, dia membantai makhluk hidup di dunia atas, memandang rendah semua makhluk hidup, dan sangat arogan. Putri Yufei tidak bisa melupakan keterkejutan yang dia rasakan saat melihat pemandangan itu. Bahkan dengan harga dirinya, dia masih merasa rendah diri di depan wanita berjubah darah. Kecantikan Putri Yufei layak mendapat pujian di dunia. Kecantikannya sudah cukup untuk menyebabkan kejatuhan negara dan kota. Bahkan wanita berjubah darah tampaknya lebih rendah dari kecantikannya. Namun, jika mereka berdua berdiri bersama, wanita berjubah darah itu sudah cukup untuk mencuri semua cahaya dari Putri Yufei. Siapapun yang berdiri di sebelah wanita berjubah merah darah akan pucat jika dibandingkan. Ketika Putri Yufei melihat wanita berjubah darah memegang tangan Suzimo, dia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu di masa lalu dan tidak pernah mencari Suzimo sejak itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa mereka berdua akan bersatu kembali di penjara mata air dingin hari ini. Lebih jauh lagi, orang ini telah tumbuh sedemikian rupa sehingga dia bisa menekan seluruh penjara mata air dingin sendirian. Mereka berdua terdiam lama sebelum tubuh sejati Wu Dao berbicara lebih dulu. Saya secara pribadi menyaksikan Anda naik melalui kesengsaraan di daratan Tianhuang. Mengapa Anda ada di sini? Jadi, dia masih memperhatikanku di daratan Tianhuang. Sebuah pikiran melintas di benak Putri Yufei. Putri Yufei menggelengkan kepalanya sedikit. Saya memang mengalami kesengsaraan dan naik. Namun, saya dikejutkan oleh turbulensi galaksi dalam proses dan meninggal di tempat. Mati? Wu Dao sedikit mengernyit dan bertanya, kamu sudah mati? Tentu saja. Putri Yufei tersenyum pahit. Jika dia tidak mati, bagaimana dia bisa datang ke neraka dan menjadi Ming Kuno di penjara mata air dingin? Semakin banyak Wu Dao mendengarkan, semakin bingung dia. Putri Yufei sepertinya menyadari kebingungan Wu Dao dan menjelaskan, secara umum, ketika semua makhluk hidup mati, jiwa mereka akan melarikan diri ke dunia bawah. Di dunia bawah, mereka yang telah dibaptis dengan air aceron akan kehilangan ingatan tentang kehidupan masa lalu mereka. Kemudian, di bawah bimbingan makhluk dunia bawah, jiwa semua makhluk hidup akan dikirim ke enam jalan. Petik 2. Alam Infernal adalah salah satu dari enam Tao. Mendengar ini, tubuh utama Wu Dao terkejut. Putri Yufei telah mengungkapkan banyak informasi hanya dengan beberapa kata. Apalagi informasi ini cukup mengejutkan. Enam Tao dalam enam jalan reinkarnasi adalah Dao Surgawi, Dao Manusia, Dao Shuro, Dao Hewan, Dao Hantu Lapar, dan Dao Neraka. Yang disebut Neraka Dao sebenarnya adalah alam luas yang bisa hidup berdampingan dengan alam kelas menengah. Jika Dao Neraka mewakili sebuah alam, apakah itu berarti lima Tao lainnya sama? Enam jalan reinkarnasi. Mungkin inilah arti sebenarnya dari enam Tao. Kata-kata Putri Yufei juga mengkonfirmasi spekulasi tubuh utama Wu Dao. Neraka dan Dunia Bawah adalah dua tempat yang sama sekali berbeda, tetapi mereka terkait erat. Tubuh utama Wu Dao bertanya, jiwamu dikirim ke alam neraka, jadi itu sebabnya kamu dilahirkan kembali di penjara mata air dingin. Lady Jade menganggup dan berkata, Mingkuno dari sembilan neraka sebenarnya adalah jiwa dari semua makhluk hidup di tiga ribu dunia. Mereka dikirim ke alam penyucian dari enam jalur reinkarnasi melalui Dunia Bawah. Mereka menerima kekuatan yang berbeda, dari sembilan mata air neraka dan lahir di mata air itu. Tepatnya, ini tidak bisa dianggap sebagai kelahiran kembali. Itu karena jiwa-jiwa ini tidak lagi memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalu mereka dan tubuh mereka bebas dari semua jejak kehidupan masa lalu mereka. Mereka adalah bentuk kehidupan baru yang lahir di sembilan mata air neraka, Mingkuno. Tubuh utama Udao melihat celah dan bertanya, Lalu, mengapa kamu masih memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalu mu meskipun kamu dilahirkan kembali di mata air dingin? Putri Yufei menjawab, Itu karena saya memperoleh bunga mistik secara kebetulan yang dikenal sebagai bunga paramita. Tidak ada yang istimewa dari bunga ini di darat Antian Huang. Ketika jiwaku jatuh ke dunia bawah, aku membawa bunga paramita. Itu adalah perlindungan bunga paramita yang memungkinkanku untuk menyimpan kenangan dari kehidupan masa lalu ku. Kemudian, saya terlahir kembali di mata air dingin. Meskipun saya memperoleh tubuh ini dan memiliki garis keturunan Mingkuno, saya masih menyimpan kenangan dari kehidupan masa lalu saya. Tubuh utama Udao mengangguk pada dirinya sendiri. Selama dia mempertahankan ingatan tentang kehidupan masa lalunya, dari sudut pandang tertentu, Putri Yufei tidak benar-benar mati. Atau lebih tepatnya, ini hanyalah kelahiran kembali baginya. Putri Yufei mengeluarkan bunga merah cerah dari kesadarannya dan berkata dengan sedikit kebingungan, saya telah melihat bunga paramita ini di kedua sisi jalan Aceron di dunia bawah. Saya mendengar bahwa bunga paramita hanya tumbuh di kedua sisi jalan Aceron. Saya bertanya-tanya mengapa ada satu di daratan Tianhuang. Bab 2669 Kata-kata Putri Yufei menghilangkan banyak keraguan di benak Udao dan pada saat yang sama, mengungkap bagian dari misteri alam neraka. Yang disebut inkarnasi tidak lahir begitu saja. Sebaliknya, jiwa semua makhluk hidup yang melarikan diri ke alam neraka setelah mereka mati dan berevolusi menjadi kehidupan dengan bantuan kekuatan sembilan mata air neraka. Meskipun mingkuno di alam neraka tidak dapat bereproduksi, selama makhluk hidup mati dan memasuki dunia bawah atau neraka, akan ada aliran mingkuno yang tak ada habisnya untuk dilahirkan. Udao merenung sejenak dan bertanya, karena jiwa dunia bawah dapat memasuki alam neraka melalui enam jalan, dapatkah makhluk hidup di alam neraka pergi ke dunia bawah? Tidak. Putri Yufei menggelengkan kepalanya, sejauh ini, aku belum pernah mendengar jalan menuju alam lain dari alam neraka. Dunia bawah dan alam neraka milik dua alam independen. Tepatnya, Ciliokosem kecil, Ciliokosem menengah, dunia bawah dan enam jalan semuanya independen tetapi ada hubungan tertentu di antara mereka. Udao menganggup dalam hati. Ketika makhluk hidup di Ciliokosem kecil berkultivasi ke tingkat tertentu, mereka bisa naik ke Ciliokosem menengah yang lebih tinggi. Ketika makhluk hidup di Ciliokosem kecil dan Ciliokosem menengah mati, jiwa mereka bisa memasuki Neterworld. Di Neterworld, jiwa-jiwa bisa memasuki alam neraka atau lima jalan lainnya melalui enam jalan reinkarnasi. Badan bela diri bertanya, jika kita mengatakan bahwa ketika makhluk hidup dari seribu dunia mini dan menengah mati, jiwa mereka akan memasuki neraka dan memasuki enam jalan reinkarnasi, dapatkah kita mengikuti petunjuk ini dan menemukan keberadaan jiwa-jiwa ini? Alasan mengapa Udao menanyakan ini adalah karena dia memikirkan saudaranya Su Hong dan Ji Yaoxue. Mustahil. Lady Jade menggelengkan kepalanya dan berkata, pikirkan tentang itu. Ada miliaran Ciliokosem kecil dan 3.000 Ciliokosem sedang. Siapa yang tahu ada berapa banyak makhluk hidup? Jiwa yang tak terhitung jumlahnya kembali ke dunia bawah setiap saat. Luasnya seperti laut. Terlebih lagi, jiwa-jiwa ini telah dibaptis oleh Aceron dan kehilangan ingatan mereka. Jika mereka bereinkarnasi beberapa kali lagi, akan semakin mustahil untuk menemukan mereka. Udao terdiam. Dia tahu dalam hatinya bahwa Putri Yuffei benar. Setiap saat, ada banyak jiwa yang melarikan diri ke dunia bawah. Su Hong telah mati selama bertahun-tahun. Ketika jiwanya datang ke dunia bawah, jiwanya telah lama memasuki enam jalan dan mengaktifkan siklus reinkarnasi. Tidak ada yang tahu ke mana perginya. Adapun jiwa-jiwa, diri sejati Udao tidak tahu apa yang terjadi padanya. Jiwa-jiwa telah meninggal dalam pelukannya. Namun, pada akhirnya, mayat jiwa-jiwa menghilang ke udara tipis dari peti mati. Tubuh utama Udao pernah berpikir bahwa mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk di dunia bawah. Sekarang, tampaknya bahkan jika dia bisa memasuki dunia bawah, dia mungkin tidak akan bisa menemukan apapun. Bagaimana kamu datang ke alam neraka? Putri Yuffei memiliki ekspresi bingung di wajahnya saat dia bertanya, menilai dari penampilanmu, kamu tidak terlihat seperti bereinkarnasi dari sembilan mata air neraka. Aku didorong ke dalam jurang di alam rahasia dan berakhir di sini. Tubuh utama Udao secara singkat menggambarkan seluruh proses. Saat menyebutkan masalah ini, masih ada banyak keraguan di hatinya. Siapa biksu tua yang menjaga makam itu? Apa hubungannya dengan alam neraka? Apa tujuannya mendorongnya ke bawah? Putri Yuffei juga bingung tentang masalah ini. Jelas, dia belum pernah mendengar tentang biksu tua yang menjaga makam atau neraka avici. Tingkat kultifasimu tidak lambat sama sekali. Kesadaran Rohu Dao menyapu melewati Putri Yuffei dan mengubah topik pembicaraan. Tingkat kultifasi Putri Yuffei setara dengan Dewa Surgawi di alam surga dan mirip dengan teman lama lainnya di darat Antianhuang. Putri Yuffei tersenyum. Aku bereinkarnasi di mata air neraka dingin berkat garis keturunan Mingkuno dan kekuatan mata air neraka dingin. Putri Yuffei jauh lebih bahagia melihat seorang teman lama dari darat Antianhuang di alam neraka yang gelap dan suram ini dan senyum tanpa sadar muncul di wajahnya. Juga, Mingkuno dapat mengolah manual rahasia terlarang yang disebut Sutra Sembilan Mata Air Neraka, tambah Putri Yuffei. Manual Rahasia Terlarang. Tubuh utama Wu Dao terkejut. Orang harus tahu bahwa hanya seni kultifasi yang dibudidayakan, dibuat, disempurnakan, dan diturunkan oleh Kaisar yang bisa disebut manual rahasia terlarang. Bagaimana Mingkuno bisa mengolah manual rahasia terlarang? Putri Yuffei melihat perubahan ekspresi tubuh utama Wu Dao dan berkata, Tepatnya, itu hanya salah satu bab dari Sutra Sembilan Mata Air Neraka, Bab Mata Air Dingin. Meskipun hanya ada satu bab dan itu tidak pada tingkat manual rahasia terlarang, itu masih bisa dianggap sebagai seni kultifasi terbaik. Tubuh utama Wu Dao bertanya, Jadi, Sutra Sembilan Mata Air Neraka memiliki sembilan bab, sesuai dengan sembilan mata air neraka? Putri Yuffei mengangguk, setiap bab berada di sebelah mata air nerakanya sendiri. Misalnya, Mingkuno di penjara mata air dingin hanya dapat mengolah bab mata air dingin. Jika mereka mengolah bab-bab lain pada saat yang sama, akan ada masalah besar. Dalam kasus terbaik, kultifasi mereka akan menghilang, dan dalam kasus terburuk, mereka mungkin mati. Saya mendengar bahwa sebelum era pengakhiran hukum, selain penguasa neraka, ada juga beberapa makhluk di neraka yang dapat mengolah lebih dari satu bab sutra neraka. Namun, setelah Dewa Neraka meninggal, tidak ada yang bisa mengolah lebih dari satu bab sutra neraka. Tubuh utama Wu Dao bertanya, Mengapa begitu? Putri Yuffei menjawab, Dikatakan bahwa selain sembilan bab dari sutra neraka, ada juga formula umum yang paling penting. Hanya dengan menguasai formula umum ini, seseorang dapat mengolah manual rahasia terlarang yang lengkap. Penguasa neraka mengukir rumus umum ini pada cermin kuno yang selalu dia bawa. Sejak penguasa neraka meninggal, cermin kuno ini hilang. Seiring berjalannya waktu, formula umum ini secara bertahap hilang. Tubuh utama Wu Dao tergerak ketika mendengar ini. Dia mengeluarkan cermin Neterward dan menyerahkannya kepada Putri Yuffei. Ini adalah. Putri Yuffei bertanya dengan cara yang menguji. Tubuh utama Wu Dao berkata, Saya mengambil cermin kuno di neraka Avicii. Ini sangat jahat dan mungkin cermin kuno yang digunakan penguasa neraka saat itu. Namun, cermin kuno ini tidak memiliki formula umum yang kamu sebutkan. Tubuh utama Wu Dao membalikkan cermin kuno ke belakang dan berkata, Hanya ada empat kata di belakang cermin kuno, cermin Neterward. Tidak ada yang lain. Sama seperti tubuh utama Wu Dao membalikkan cermin Neterward, telapak tangannya melewati tepi cermin kuno. Dia merasakan sakit di telapak tangannya dan sedikit darah mengalir keluar. Hmm. Tubuh utama Wu Dao menyipitkan matanya. Seberapa kuat tubuhnya? Ketika tubuh Wu Dao yang sebenarnya dikultifasikan dengan sempurna, bahkan gua surga biasa tidak akan bisa menyakitinya. Tapi sekarang, tepi cermin kuno itu secara tidak sengaja memotong telapak tangannya. Itu bukan akhir dari itu. Saat tubuh utama Wu Dao hendak meletakkan cermin kuno itu ke samping untuk memeriksa lukanya, kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba meledak dari tepi cermin kuno. Cermin Neterward tampaknya telah berubah menjadi senjata yang haus darah. Itu mengikuti luka dan menelan darah tubuh bela diri dalam suap besar, seolah-olah lapar dan haus. Huh. Kilatan dingin melintas di mata tubuh utama Wu Dao saat dia mengayunkan lengannya, ingin membuang Neterward Mirror. Namun, cermin Neterward tampaknya telah tumbuh menjadi lukanya. Tepi cermin kuno tertanam jauh ke dalam lukanya dan itu bahkan lebih dalam. Tubuh utama Wu Dao dapat dengan jelas merasakan bahwa garis keturunannya sedang dilahap oleh Neterward Mirror dengan kecepatan yang menakutkan. Jika dia tidak bisa menghentikan prosesnya, dia akan tersedot kering dalam selusin napas. Bab 2670 Tubuh sejati Wu Dao memanggil kuali penekan neraka dan menghancurkannya ke arah cermin neraka. Dentang. Terdengar suara yang memekakan telinga. Kuali penekan neraka dan cermin Neterward bertabrakan. Cahaya darah muncul di permukaan cermin Neterward, memancarkan kekuatan yang sangat jahat dan kotor yang mengusir kuali penekan neraka secara instan dan menyelimuti tubuh sejati Wu Dao. Hmm. Jantung tubuh sejati Wu Dao berdetak kencang. Kekuatan jahat dan kotor sangat kuat dan bahkan tubuh Wu Dao yang sempurna tidak dapat menahannya. Tanda Dharma di tulang dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Memikirkan bahwa tubuh sejati Wu Dao akan diseret ke dalam bahaya oleh cermin jahat ini sebelum bertemu lawan yang kuat di penjara mata air dingin. Tubuh sejati Wu Dao tidak punya waktu untuk berpikir saat dia memanggil lampu jiwa dan melepaskan nyala jiwa bela diri untuk menyalakannya. Lampu jiwa menyala dan memancarkan lingkaran emas yang menghilangkan kekuatan jahat dan kotor di sekitarnya. Tubuh sejati Wu Dao memegang lampu jiwa dan meletakkannya di bawah cermin Neterward, membakar cermin Neterward dengan nyala lampu jiwa. Ah! Tangisan tragis sepertinya datang dari dalam Neterward mirror. Segera setelah itu, cermin neraka bergidik dan jatuh dari luka di telapak tangan tubuh Wu Dao yang sebenarnya menjadi sunyi sekali lagi. Tubuh sejati Wu Dao menghela napas lega. Reaksi cermin Neterward sebelumnya kemungkinan besar karena roh senjata di dalam. Kebangkitan roh senjata seharusnya dipicu oleh kekuatan tak terbatas dari surga gua selama pertempuran di Northridge. Setelah roh senjata terbangun, itu memanfaatkan cermin Neterward untuk melahap darah esensi dengan hirup pikuk. Sebelumnya, roh senjata bahkan memiliki desain pada tubuh sejati Wu Dao. Lampu jiwa sangat mematikan terhadap roh dan roh. Oleh karena itu, ketika tubuh sejati Wu Dao memanggil lampu jiwa, meskipun dia tidak bisa melukai cermin neraka, dia memberikan kerusakan besar pada roh senjata di dalamnya. Tubuh sejati Wu Dao mengambil lampu jiwa dan membakarnya di sekitar cermin Neterward untuk beberapa saat lagi. Namun, cermin Neterward tetap diam dan tidak bereaksi. Tampaknya roh artefak telah dipadamkan oleh lampu jiwa. Tubuh utama Wu Dao memadamkan lampu jiwa dan menyimpannya. Kemudian, dia mengambil cermin Neterward lagi. Kali ini, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Seolah-olah hubungan samar telah terjalin antara dia dan cermin Neterward. Tubuh sejati Wu Dao berspekulasi bahwa munculnya perasaan ini kemungkinan besar terkait dengan Neterward mirror yang melahap garis keturunannya. Dia mencoba mengaktifkannya beberapa kali lagi, tetapi tidak ada reaksi dari Neterward mirror. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu untuk apa cermin kuno itu digunakan, atau bagaimana cara mengaktifkannya. Tapi kali ini, ketika Divine Sense-nya melonjak ke Neterward mirror, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dengan pikiran, sepetak rune aneh yang padat perlahan muncul di permukaan cermin Neterward. Ada kata-kata. Putri Yufei melihat tanda aneh di cermin Neterward dan berseru dengan lembut. Ini skrip Neterward. Tubuh sejati Wu Dao meliriknya. Tanda aneh di cermin Neterward jelas berasal dari sumber yang sama dengan karakter dalam kitab suci jimat yin yang yang telah ditunjukkan oleh tubuh asli King Lian sebelumnya. Ini adalah skrip Neterward. Tubuh sejati Wu Dao bertanya. Putri Yufei mengangguk, berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya tidak tahu secara spesifik, tetapi makhluk neraka menyebutnya skrip Neterward. Kitab suci sembilan mata air neraka ditulis dalam naskah ini. Tubuh sejati Wu Dao bertanya lagi, bisakah kamu membaca skrip Neterward? Ya. Putri Yufei mengangguk. Bab 110, Sastra. Dia telah dilahirkan kembali di mata air neraka dingin dan tinggal di penjara mata air dingin selama ribuan tahun. Dia sudah lama menjadi akrab dengan rune aneh ini. Putri Yufei melihat beberapa baris rune aneh di Neterward mirror. Ekspresinya sedikit bersemangat ketika dia berkata, ini adalah formula dasar dari kitab sembilan mata air neraka. Cepat dan simpan, jangan biarkan siapapun membacanya. Tubuh sejati Wu Dao menjawab dengan santai, tidak apa-apa, kamu bisa membacanya sesukamu. Jantung Putri Yufei berdetak kencang dan dia melirik tubuh asli Wu Dao dengan cepat sebelum menarik kembali pandangannya. Rumus dasar dapat memilah-milah kesembilan bagian kitab neraka dan mengandung inti sari sejati dari sutra rahasia, itu luar biasa. Saat itu, penguasa neraka adalah satu-satunya yang memiliki formula dasar yang lengkap. Adapun Dewan Raka lainnya, mereka hanya bisa diberi penghargaan oleh Dewan Raka dan mewariskan beberapa baris formula dasar jika mereka memberikan kontribusi besar. Meski begitu, itu sudah cukup bagi para raja neraka untuk mendapatkan keuntungan besar. Tapi sekarang, orang di hadapannya ini tidak menahan diri sama sekali dan mengizinkannya membaca sutra rahasia sesuka hatinya. Hati Putri Yufei tidak bisa menahan riak. Saat itu, tubuh sejati Wu Dao berbicara lagi, kamu bisa menjelaskan kepadaku apa arti skrip Netterward ini setelah kamu selesai membacanya. Jadi, itulah niatnya. Putri Yufei berpikir sendiri dengan sedikit kekecewaan di matanya. Putri Yufei membuang pikiran-pikiran yang mengganggu itu dan memusatkan perhatiannya untuk membaca rumus dasar di cermin Netterward. Saat dia membaca, dia menjelaskan skrip Netterward di cermin Netterward kata demi kata ketubuh asli Wu Dao. Putri Yufei hanya berhasil membubuhi keterangan seluruh rumus dasar setelah sepanjang malam. Malam itu juga sangat menguras energi mentalnya. Sutra Dharma yang terkandung dalam formula dasar memang sangat mendalam dan dia akan membutuhkan waktu untuk memahaminya jika dia ingin memahami esensinya. Tentu saja, formula dasar ini memungkinkan jalur kultivasinya di masa depan menjadi sangat luas dan cerah. Jika dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan delapan bagian lain dari Kitab Neraka di masa depan, itu akan setara dengan mendapatkan Sutra Sembilan Mata Air Neraka yang lengkap. Alam kultivasi tubuh sejati Wu Dao lebih tinggi dan dia telah membaca banyak teknik kultivasi superior dan bahkan beberapa sutra rahasia terlarang. Mengingat visi dan bakatnya, dia secara alami memperoleh lebih banyak dalam satu malam. Awalnya, dia ragu apakah Sutra Sembilan Mata Air Neraka adalah sutra rahasia terlarang. Namun, setelah membaca formula dasarnya, dia hampir yakin bahwa Sutra Sembilan Mata Air Neraka adalah sutra rahasia terlarang. Sutra Dharma berisi seluk-beluk sutra Dharma. Hanya sutra rahasia terlarang yang bisa mencapai tingkat seperti itu. Kalau begitu, penguasa neraka saat itu seharusnya sudah berkultivasi ke level tirk. Tentu saja, tubuh sejati Wu Dao memperoleh lebih dari sekedar formula dasar dari sutra rahasia terlarang di malam itu. Melalui penjelasan Putri Yufei, dia sudah memahami banyak dari apa yang disebut skrip Net Airworld. Sutra Yin Yang Jimat, di sisi lain, hanya memiliki sekitar enam ratus kata. Saat ini, tubuh sejati Wu Dao sudah bisa membaca Sutra Jimat Yin yang sendiri. Tubuh sejati Wu Dao hanya membaca sekilas dan merasa bahwa enam ratus kata dalam Sutra Jimat Yin yang bahkan lebih dalam. Setiap kata dan setiap kalimat sepertinya mengandung semacam kebenaran tertinggi dari Dao besar. Jika dia memikirkannya, dia akan dapat memahami Sutra Dharma lainnya. Sutra Jimat Yin yang tampaknya memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada Sutra Sembilan Mata Air Neraka, setidaknya itu adalah Sutra Rahasia Terlarang. Benar. Putri Yufei sepertinya mengingat sesuatu dan berkata dengan ekspresi muram, Jika berita tentang pertempuran hari ini menyebar, para ahli dari delapan neraka pasti tidak akan tinggal diam. Ya. Pikiran tubuh sejati Wu Dao terfokus pada dua Sutra Teknik Kultivasi dan dia menjawab dengan linglung. Bahkan, saya menduga bahwa delapan neraka akan bergabung untuk berurusan dengan Anda. Putri Yufei takut bahwa tubuh sejati Wu Dao tidak tahu tentang pro dan kontra dari situasi dan menambahkan, kamu tidak melihat ekspresi tangkong ketika kamu menjadikannya penguasa neraka mata air dingin. Terima kasih.